Punya banyak waktu senggang dan ingin diisi dengan hal yang bermanfaat? Check it out! Ini salah satu pilihan anti-boring yang bisa menambah level kecerdasan kita. Buka akses e-library BPSDM Jabar, kemudian download aplikasi e-library BPSDM Jabar versi Android di Playstore handphone kita. Ketik e-library BPSDM Jabar, kemudian install aplikasi. Setelah selesai di-install, bukalah aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke menu pendaftaran, lalu masuk ke ruang perpustakaan digitalnya. Di sini sudah ada beragam kategori buku, disediakan untuk dapat membantu proses pengembangan kualitas sumber daya manusia. Ada buku tentang manajemen, psikologi, umum, agama, sosial, study dan pengajaran, bawah slu, buku cerita, dan juga majalah. Kalau kita masuk ke menu berita, ada berbagai macam informasi kegiatan literasi se-Indonesia. Saat masuk ke menu rak buku, jika masih kosong berarti Anda belum meminjam buku. Ketika kita aktif meminjam dan membaca, maka di sini akan muncul daftar buku yang pernah kita baca. Di sini juga ada kesempatan donasi buku. Dengan klik menu donasi, maka akan tampil pilihan buku yang bisa kita pilih untuk disumbangkan dan menambah koleksi e-library BPSDM Jabar. Caranya sama seperti kita belanja online, ada harga per buku donasi yang setelah sukses kita transferkan, maka otomatis buku donasi tersebut akan langsung tayang di e-library BPSDM Jabar. Dan amal kita akan bermanfaat untuk banyak pengunjung perpustakaan digital ini. Anggota e-library BPSDM Jabar dapat melengkapi profilnya di menu ini. Demikian tur e-library BPSDM Jabar. Ribuan buku gratis berkualitas bisa ada dalam satu genggaman kita. Selamat bergabung di e-library BPSDM Jabar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.